Hai kanto yang tadi berjanji masalah harga-harga-harga tibet ini lelor diberpunan piromasi di kesempatan kali ini kanto akan mereview harga bibit kata orang harga bibit kata orang pada saat ini ini buat dulu kesemua nya sebelum kanto memberikan suatu harga porang sesuatu mengenai harga kata porang yang semakin lama semakin meningkat nah ini ada pemberitahuan buat dulu semuanya bahwa kali ini kangkau akan mempunyai bibit itu Oh sungguh sangat luar biasa lor khususnya permintaan dari saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia ya kanto juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat lujurku yang sudah terlihat lebih ke kanto ini lor kita enek eh 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 ya diketok rotosik pesan-pesan bikin rong ton setengah dua ton setengah ini masih proses packing ini lor eh kanto ini bukan kok mengulur-mulur waktu lor untuk pengiriman gigit tapi yang terlama untuk pengiriman gigit itu di packingnya ini lor packing-packing kayu ini jadi sangat manual dan yang kedua penyotiran bibit halak-halak ngomong-ngomong kok juga ngotong-ngomong benfoto benfoto benar-benfoto 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 pesan langsung berangkat luka nggak bisa lor kalau misalkan kanto saya pesan sekarang duit meluncur uang meluncur terus langsung diberangkatkan nggak bisa kita harus melalui proses nah inilah prosesnya untuk yang pertama nih kita goborin kangen pokok nah nah ini loh proses pertama itu permintaan kita harus benar-benar memberikan permintaan apa yang yang klik minta misalkan isi 50 isi 100 isi 200 dan selanjutnya kayak gini ini prosesnya harus satu-satu tingkoto sampai mengecewakan ya ini kan gini kayak gini kadang ini ini coba eh lebih ini harus eh nggak sampai ikut jadi harus benar-benar bikin kata kayak gini wala melayu kabeh nah ini harus manual sekali ini yang proses pertama dan ini pengarungannya yang setelah ditimbang kayak ini uang masuk langsung kita timbang lor jadi misalkan eh atau saya pesan setengah kita uang masuk langsung kita sotirkan yang isi yang diminta setelah itu kita timbang nah dan selanjutnya proses yang kedua kita harus bikin kayak gini lor nah ini seperti kotak-kotak packing kayak gini nah ini kayak gini kita proses yang kedua pakai kotak kayu kayak gini ya nah ini kayak gini ya ini yang sudah jadi loh ini nah kita lor nah ini kayak gini nah ini kayak gini ya maka neng disoi nah biarkanku tak kita maka ngembang senajan apa ini neng diso tapi nak masalahnya nah walaupun kita tinggal di desa loh masalah ekonomi ya kita bersyukur bersyukur sekali dengan adanya orang eh eh masalah keuangan masalah perekonomian nah perekonomian masyarakat sini eh Alhamdulillah sangat eh membantu dibantu dibantu buku yang baru mengenal budidaya porang gitu loh lor ujuan kantor itu nah ini ini akan bulu tubuh-tubu se-Indonesia kuara Raya bisa eh menanam tanaman orang ini gitu nah ini lor kan tadi berjadi masalah harga 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 ini loh nah piromas 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 100 piyak kan tolong atuh aku tidak ngomong loh saya ngomong ya pakuh pakuh untuk saat ini harga segitu loh tadi buat duduk semuanya kan itu sejak kemarin kan sudah bilang kalau ingin cari harga yang relatif lebih apa mas rumah lebih murah nah lebih murah ya itulah kita harus cari di 4 atau bulan 5 gitu ya mas Anja ya ini loh kartu itu enggak masalah harga itu enggak kita buat ya mas nah cuma mengikuti pasar pasar pasarnya disitu tapi kebanyakan eh pemula-pemula itu enggak tahu loh kalau pasti cari harga yang miring tapi ya terserah yang penting bibir yang bagus seperti bibir-bibir kanto cara pengambilannya jatuh sendiri dari rantingnya jangan sampai detail dan contoh bibirnya yang bagus yang kayak gitu gitu itu enggak nggak enggak banget enggak 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 ya mungkin binggu-inggu terserah keboleh cara penanaman porang untuk harga sudah untuk Kang To memberi pesan pesannya mas mandi oke pesan luka nah ini buat dulu Kang To memberi pesan sedikit saja ayo yang belum tanam porang coba-coba untuk penanaman porang gak bisa banyak supaya bisa perasakanlah hasil dari tanaman porang ini cukup sekian dulu dari saya nah ini sarannya buat dulu dulu mungkin kalau misalkan berat untuk saat ini Kang To itu punya solusi jangan tanam sekarang juga bisa pembelian di bulan 4 atau bulan 5 itu harga pasti ini lor miring miring enak gak ada kan itu mas man nah itu itu harganya nah separuhnya seperti yang titip di rumah kantor kemarin buahnya lor ada 1 ton setengah yang titip ke rumah kantor yang lainnya sudah diambil yang lainnya masih di sini juga itu ada umpih 1 ton di sana itu ya punyanya beliau yang ada di pancar masif dan katanya tiga kintal babi dan itu yang masih tiga kintal yang titip tiga kintal babi ke kantor jangan lupa informasi ini yang bensin titip itu goplong ya matman nah cukup sekian dulu dari saya untuk kancil kalian sedikit video tentang harga kalian untuk saat ini kita akan pilih matman tangga telur buah papat wah jadi tangga telur buah papat lor selamat menikmati jangan lupa sementing ya podo paham nah budik daya porang nah cukup sekian dulu dari saya kan selamat menikmati porang salam sukses salam sukses buat petani porang dimatapun anda berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati